Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kami dari kelompok 5, kelas 1B Kali ini kami akan membahas sedikit mengenai pahlawan yang berasal dari Aceh Yaitu Tuku Cik di Tiro Tuku Cik di Tiro dengan nama asli Tuku Muhammad Saman Lahir di daerah Tiro Ini Aceh Utara pada tahun 1836 Sejak kecil beliau dididik dalam lingkungan yang taat beragama Setelah menunaikan ibadah haji Beliau menjadi guru agama di daerah kelahirannya Sejak itulah beliau dikenal dengan nama Tuku Cik di Tiro Pada tahun 1871 Traktat Sumatera mengatakan bahwa Belanda boleh menerapkan pengaruhnya di Sumatera Termasuk Aceh Pada tahun 1873 Penyerangan pertama dilakukan oleh Belanda ke Aceh Sekitar 136 perwira dan 3193 serdadu Masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Tuku Cik di Tiro melakukan perlawanan Perlawanan tersebut dikenal dengan Perang Sabil Yaitu Perang Melaku Perlawanan tersebut dikenal dengan Perang Sabil Yaitu Perang Melawan Kaum Kafir atau Belanda Markas pasukan Aceh di Masjid Raya dapat dikuasai Namun Panglima Belanda bernama Mayor Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran tersebut Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Belanda Belanda terus melakukan penyerangan dan memblok kedakada laut dan membuat masyarakat Aceh terisolasi Tuku Cik di Tiro dan masyarakat Aceh tidak tinggal diam Perjuangan dipusatkan di Istana Mahmud Shah Pada Mei tahun 1881 Tuku Cik di Tiro berhasil menguasai benteng-benteng Belanda di Indrapuri Tuku Cik di Tiro terus melakukan perjuangan sampai ke Pulau Beruh Di pulau tersebut Tuku Cik di Tiro dan pasukannya mengatur strategi merebut Banda Aceh Dalam kondisi yang semakin terdesak Belanda selalu memasang siasat untuk berdamai Dan siasat tersebut ditolak oleh Tuku Cik di Tiro Dengan penolakan tersebut Belanda mencari cara lain Kemudian Belanda membujuk salah seorang petinggi Aceh Untuk membantu mengalahkan pasukan Tuku Cik di Tiro Dengan menjanjikan kepadanya jabatan di Aceh Siasat ini dikenal dengan siasat Liu Belanda bekerja sama dengan wanita pengantar makanan Yang di dalam makanan tersebut dibubuhi racun Dan disajikan ke pasukan Aceh dan Tuku Cik di Tiro Tuku Cik di Tiro memakan makanan tersebut Sehingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia Pada Januari 1891 Tuku Cik di Tiro terkenal dengan sebutan pahlawan Aceh Yang membuat Belanda kewalahan Dibuktikan pada masa itu Tuku Cik di Tiro memimpin perang selama Empat kali pergantian gubernur Belanda Atas jasa-jasanya pada tanggal 6 November 1973 Atas jasa-jasanya berdasarkan SK no.87 Garing TK garing 1973 Tuku Cik di Tiro Dianugerahi gelar pahlawan nasional Sekian dari kami ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!